Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel teman-teman Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mungudi Nah kali ini aku bersama siswa Pertama kali ya Pertama kali bersama Citra Oke Citra Jadi sebelum kita Mau menjalankan mobil Kita harus tau dulu Apa hal yang pertama kali kita lakukan Oke Jadi ketika mau menjalankan mobil Kita harus cek Kondisi personalnya dalam keadaan netral atau tidak Netral itu kiri dan kanannya kosong Oh begitu Coba kiri kanan Oke Coba kasih masuk gini ya Coba goyang kiri goyang kanan Tidak bisa kan Coba netral Coba goyang kiri goyang kanan Bisa kan Terus pastikan Rem tangan dalam keadaan tertarik ke atas Oke Ke atas begini ya Kalau ke bawah begini Oke 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 Disini lubang kunci Ada apa semua Lock 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 ACC On Start Jadi kita masukin dulu kuncinya Ke lubang kunci Seperti ini Oke Kemudian kita putar ke arah kanan On terlebih dahulu Hilangkan indikator airbag Suhu temperatur nanti hilang Baru kita start Oke Jadi kita matikan terlebih dahulu Oke Dicoba Mari kita coba Oke kita start Nah Ini Ini namanya Setir Jadi kalau ini Ke kiri Ini lurus Oke Ini ke kanan Oke Baik Ini lurus Oke Ini kelakson disini Disini dipencet boleh Disini juga boleh Disini juga boleh Tergantung dari Mobilmu Jangan dulu nyalakan kelakson Soalnya depan rumah Sedikit saja Oke Oke Ini Kalau ini tuas wiper Oke Jadi tuas wiper itu bisa mengeluarkan air wiper Jadi kondisi kaca ini dalam keadaan kering kan Iya Kita basahi dulu Caranya begini Angkat ke atas Oke Eh Akhirnya Waduh Habis airnya Nanti saya isi sebentar lah Nanti saya isi lagi ya Jadi ini kalau mau menyalakan Dia kasih ke atas Oke Tuh Jadi Saat kita gunakan saja Dia menyala Kalau ini otomatis satu kali Oh alah Terjedah Kalau ini Intensitasnya lebih Iya Kalau ini semakin Nekok 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 Kalau untuk matikannya seperti ini Dua Satu Yang seperlunya saja sudah mati Coba gerakan Simulasinya saja Cara mengeluarkan airnya coba Walaupun tidak ada airnya Oke Kayak gitu ya Iya Oke Kita nyalakan yang seperlunya saja Ke atas Yang otomatis satu kali Otomatis dua kali Otomatis tiga kali Oke matikan Oke matikan Dua Jadi begini dia Kalau tiga Kedua Kesatu Matikan Oke Oke Jadi disini Tuas lampu Jadi saya bilang dulu ya Kalau indikator yang ke kanan Tidak menyala Tidak ada indikator Oh iya Kalau indikator yang ke kiri Dia menyala Jadi kalau saya ingin kanan ke bawah Matikan Saya ingin kiri ke atas Matikan Oke Coba Saya ingin kanan Tapi Tapi ada bunyinya Iya Matikan Kiri Matikan Kanan Matikan Ini lampu sore ya Sekali Ini lampu besar sekali Jadi ini lampu jauh Matikan Oke Sekarang lampu sore Lampu besar Lampu besar Lampu jauh Lampu Matikan Matikan lampu jauhnya Oke matikan semua lampu Nyalakan lagi lampu sore Lampu besar Lampu jauh Matikan Oke matikan semua lampunya Kita nyalakan lampu tembak Harus menyala itu yang birbirnya Jadi itu Kode lampu indikator lampu jauh Oke Sudah paham guys Insya Allah Perlu diulang Tentu Tapi diingat kan sudah Insya Allah Oke Jadi deh Di bawah itu ada Tiga pedal ya Pedal gas Rem Dan kopling Oke Oke jadi di bawah sana itu Yang sebelah kanan itu Itu gas Yang di tengah rem Yang di kiri kopling Jadi kaki kiri ini Berfungsi di kopling saja Oh begitu Jadi standway terus disini Iya Jadi yang bertugas pindah-pindah itu adalah Kaki kanan Oke Coba dari gas pindah ke rem Pindah lagi ke gas Pindah lagi ke rem Pindah lagi ke gas Pindah lagi ke rem Pindah lagi ke gas Pindah lagi ke rem Pindah lagi ke gas Nah coba kita Tekan dulu gasnya Jadi gasnya Ujung kaki saja Ujung kaki Mundurin kakinya Kayak gitu Nanti tekanan gasnya Nanti tekanan gasnya ada disini Ini namanya RPM Atau tokometer Untuk mengukur tekanan gas Oke Kalau ini kecepatan Speedometer namanya Mengukur speed Oke Coba tekan disini Sampai disini Ditahan terus Ditahan terus Ditahan terus deh Sampai kedua Kita mulai lakukan dulu AC Pindah lagi Bisa kok Bisa kok Eh Oh ya Allah Tunggu bentar Tunggu 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 Sampai Oke Bagus kok ini Sudah Oke Kalau ini Indikator Bensin Jadi Arah panah Anak-anak Anak-anak Arah panahnya Kalau di sebelah kiri Berarti Tutup tangki itu Berada di Sebelah kiri Oh begitu Oke Kalau sebelah kanan Arah panahnya Berarti tutup tangkinya Sebelah kanan Oke Oke Jadi untuk Bensin-bensin itu Ada di samping sini Ada kelihatan Ada gambar mobil Ada Nah disitu ya Jadi setiap mobil Beda-beda sayang Terusnya diangkat Beda-beda Oke Oke Jadi ini untuk Buka-buka Kaca Kalau kebawah Dia terbuka Kalau ke atas Dia terbuka Ini posisimu Ini di sebelahmu Ini di belakang Belakang kanan Belakang kiri Ini pengunci kaca Apabila ada Anak-anak bermain Iya Kacamu bisa Cuma kaca penumpang Tidak bisa Oke Oke Sip-sip-sip-sip-sip-sip Sekarang kita Ukur dulu tanganmu lurus ke depan Lagi Oh kayaknya kursinya Perlu maju Coba Maju aja dikit Coba injak koplingnya penuh Apakah sampai Injak kopling full Tidak kejauhan Pinggulmu tidak terangkat Tidak Oke Ini Kasih bagus sandaran kursi Ini Permisi Di sebelah sini Ya Nanti tiap mobil Beda-beda Oke 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 Pertama-tama Kita injak kopling dulu Full Kemudian Kalau gigi satu Dia kiri Ke depan Oh oke Kalau gigi dua Kita tekan ke kiri Tarik ke belakang Oke Oke Kalau gigi tiga Netral Dorong lurus ke depan Kalau gigi empat Netral Tarik ke belakang Oke Kalau gigi lima Netral Kanan Depan Oke Kalau gigi mundur Netral Kanan Ke belakang Netral Gigi satu Gigi dua Gigi tiga Gigi empat Gigi lima Gigi mundur Kanan Netral Kanan Ke belakang Oke Caranya Caranya Sebegini Tangan Permisi Gigi satu Gigi dua Gigi tiga Gigi empat Gigi lima Gigi empat Gigi tiga Gigi dua Gigi satu Gigi satu Dua Tiga Empat Tiga Dua Satu Netral Netral Oke Sudah Kemudian ini Cara menarik rem tangan Kita tarik ke atas dulu Pencet Turunkan ke bawah Oke Coba Tarik Rem tangannya Oke Turunkan lagi Tarik lagi Sip Sudah Oke deh Jadi fungsinya gas itu Untuk menambah kecepatan Dan mengurangi kecepatan juga Oke Tapi berarti dia bisa Berjalan tanpa digas Iya Kalau rem itu Ada dua fungsinya Ada untuk rem mengurangi kecepatan Dan untuk rem berhenti Nah Kalau pakai rem berhenti Harus pakai Kopling Kalau sekedar mengurangi kecepatan Kita boleh melepas langsung gasnya Baru digas Eh melepas remnya Melepas langsung remnya Kemudian kita gas kembali Oh ya Jadi misalkan begini D Ada motor Tapi motornya sudah lewat Tinggal kita lepas aja remnya Baru gas kembali Oke Kalau misalkan D Ada Mobil di depanmu Berhentinya lama Injak kopling dengan Rem Injak kopling semua rem Dua-duanya Iya Dua-duanya Itu rem untuk berhenti Oh oke Karena kopling itu Sebagai Prasyarat Untuk Berhenti Kalau Tidak Menginjak Kopling Mesin mobil Akan mati Paham guys Jadi kalau cuma Menginjak remnya Tok Pada saat berhenti Tidak menginjak kopling Ya mati mesinnya Begitu Sekarang kita Jalan Injak koplingnya penuh Kopling penuh dulu Gigi satu Turunkan rem tangan Oke Sudah Kemudian kita Sein kanan Buat mau jalan Oke Koplingnya Dilepas Perlahan Lahan Oke Cus Cus Oke Stop lagi Njak kopling dengan rem Oke deh Coba putar Setirnya ke kiri Full Tuh Lagi Oke Kembalikan ke kanan lagi Satu Dua Oke Kembalikan lagi Eh putar ke kanan lagi Putar ke kanan Eh Salah itu Putaran setirmu Jadi Caranya gini ya Memegang setir itu Di jarum jam Sembilan Dan jarum jam Tiga Jempolnya kayak gini Baru ini diputar Nget Baru Tanganmu yang ini Pindah kemari Nih Nih Nah baru diputar Kayak gitu lagi Oke Putar lagi sampai penuh Ya Lagi Sudah Sudah Oke kembalikan lagi ke kiri Satu Lagi Dua Oke Coba putar ke kiri full Jangan sampai langsung begini Nanti tanganmu Ini Apa menyilang Sudah mati Jadi coba putar dulu Putar ke kiri Langsung Putar ke kiri dulu Langsung pindah tanganmu Kesana Lagi Putar lagi Ya Lagi Kalau kayak tadi kan setengah mati Nanti menyilang sekali Putar lagi Putar lagi Kayak gini Ya Tuh Putar Lagi Nah Oke putar lagi ke kiri Eh Eh jangan lagi begitu Eh jangan dari dalam Dia dari atas Kita pegang dari atas Sayang Dari segini ya Oke Putar ke kiri Lagi Pasti bingung Lagi putar terus sampai dapat yang benarnya Lagi Ada juga Model ini Putar setir Tarik dorong Tarik dorong Pull and push Oke putar ke kanan Lagi Harus menyambung terus dia Diputar Supaya dapat tuh Nah Lagi Putar ke kiri Putar terus Lagi diputar Lagi diputar Sampai mentok ya Lagi diputar Ya Ayo Putar lagi ke kanan Satu Dua Lurus berarti bannya Tanganmu Ini Gak boleh disini ya Tanganin tadi Harus pindah langsung kesini Putar ke kanan Pull Ya Lagi Lagi Oke putar ke kiri Lagi Pull Satu Kembalikan lurus dulu ya Satu Dua Oke putar ke kiri Pull Lagi Saya angkat telponnya Iya Assalamualaikum Satu Di dekat rumah Saya lagi Belajar Dua Dua Dengan Orang Iya Iya Perempuan juga Perempuan Cewek Cewek Bukan cowok Iya Jolet anak ini Oi Mau ke kampus Kota Iya Sudah Saya bales dulu Nanti Sampai jam 10 Enggak Asko tekan Itu deh Eh Sampai 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 tekan Gas Gara-gara Kau Sudah Assalamualaikum Sampai Sampai